intinya sih versi ini toolboxnya aman grafik fpsnya aman punya fitur voice changer dan bahkan bisa diswap dari kanan ataupun dari kiri nice jadi di video ini disini kita bakal lanjut lagi ya untuk update baru lagi ini versi 5.0 game turbo dan udah rilis lagi temen temen untuk versi barunya jadi untuk versi ini rilisan dengan security center yang versi 9.2.3 nah versi yang sebelumnya kan 9.2.2 ternyata untuk update ini udah rilis baru lagi ya mungkin untuk Xiaomi ini lagi bener bener fokus banget ya untuk update hyperOS temen temen ya biar balance lah antara software dan aplikasi bawaannya nah tapi untuk versi ini buat kalian yang pengen pakai ya ini juga bisa sebetulnya buat kalian pakai di MIUI berapapun cuman mungkin buat kalian yang pakai room selain room Cina fiturnya itu bakal terbatas kayak turbo game turbo maupun shortcut aplikasi sebagai tampilan floating windows temen temen nah selebihnya untuk performance ini bakal lebih berbeda karena mungkin lebih keutamaan ke performance sih kalau untuk mode force versi Cina temen temen karena kan biasanya kalau versi beta itu lebih performance tapi fiturnya masih ada bug kayak gitu tapi kalau kalian pengen coba cobain aja dulu di room indo ini versi tetep masih bisa dipasang banget kayak biasa aja bakal gue sedain di description video kalian bungkus dulu untuk cara pasang nanti kayak biasa settingannya kayak gimana penggunanya seperti apa jadiin pastilah tonton aja videonya dari awal sampai air guys oke jadi disini langsung aja kita gas kan pasang dan pasangnya biar gak ribet pakai aja ZRT ver aja langsung terus kalian tap aja pada folder download dan ini mentahannya temen temen masih berformat zip nah dengerin bocil bocil sayang ya ini karena di video sebelumnya ada yang bilang udah di download foldernya gak bisa dibuka makanya kalau kalian udah download ini di ekstrak dulu jamal nih di klik terus kalian pilih ekstrak disini tuh kayak gitu jadi jangan ngotorin komentar video gue cuma gara-gara aplikasinya format zip gak bisa dibuka jadi di ekstrak dulu bambang nah kalau udah lu baru pasang kalau udah muncul aplikasinya tinggal klik terus pilih install kayak gitu nah buat kalian yang proses pemasangannya tanpa downgrade itu bakal ada keterangan update tinggal di klik aja update-nya nah kalau kalian udah berhasil pasang ataupun kalian update versi security center-nya baru kalian langsung buka aja untuk keamanannya ataupun security-nya nah yang ini aplikasinya coba kalian buka dulu nah disini kayak biasa untuk settingan tampilannya tuh kayak gini ya jadi untuk versi berapapun yang penting di versi 5.0 pasti untuk menunya tuh sama kayak gini dan fitur game turbo-nya tuh ready di bagian fitur umum terus bagian fitur populer juga ada untuk icon petirnya juga ada tapi misalnya game turbo-nya gak ada di bagian fitur umum coba lu swipe aja kayak gini biasanya juga bakal terletak di bagian alat kayak gitu nah cuman untuk versi ini kan ada mode baterai nih nah buat kalian yang nanya bang modenya itu bisa di unlock ke mode ultra atau enggak ya jawabannya bisa kalau kalian misalkan hapus aplikasi versi baterainya dan juga unlock melalui aplikasi set edit kayak gitu nah disini sebelum gua buka game turbo coba kalian back dan coba lu masuk ke menu setting dulu terus kalian coba scroll ke bawah terus kalian coba pilih aja di bagian setelan tambahan nah disini buat temen-temen yang semua yang udah update ke HyperOS biasanya fitur spesial game turbo itu gak ada jadi kalian beralih ke bagian jendela mengambang tapi kalau misalkan kalian ada fitur spesial kalian pilihnya fitur spesial ya nah ini kan fitur spesial udah dibagi nih sekarang jendela mengambang lu pilih nah terus di bagian settingannya bila sisinya tuh itu bisa kalian aktifin otomatis biar ya dia bakal punya shortcut terus tuh kayak gitu jadi setiap kali lu punya apa ya buka layanan aplikasi ataupun tampilan layar utama lu tuh akan ada yang namanya garis putih kayak gini nah jadi ini yang bisa-bisa dijadiin floating apps gitu temen-temen nah tapi kalau misalkan kalian cuma ada pengen pilihan beberapa aplikasi aja tinggal dimatin aja terus kalian tinggal scroll nah personalisasinya lu tinggal setting misalkan di bagian games itu mau di games apa ada garis putihnya misalkan ngep-map-max nah lu tinggal aktifin fiturnya sampe biru terus di aplikasi apa lu pilih aplikasi video misalkan di aplikasi youtube whatsapp ataupun aplikasi lain misalkan piscard zarchiver terus apa ya chrome misalkan nih gua testing ya ini gua back nih ini gua udah tambahin bagian kayak youtube whatsapp zarchiver fishart instagram chrome ya nih jadi pada saat lu buka apapun aplikasi yang udah kalian setting ini buka zarchiver ini bakal ada garis putih nah ini garis putih jadi kalau di swap tuh muncul shortcut kayak gitu apapun itu misalkan lu buka aplikasi chrome nih gua buka lagi disini tuh bilas ini juga bakal ada nah tuh kayak gitu itu fungsinya yang settingan kayak tadi cuman selebihnya kalau di bagian youtube itu bedanya dia gak ada ikon telinga nah jadi lu gak bisa tampilan kayak nonton youtube sambil posisi layar mati gitu temen temen jadi ya sayangnya untuk versi ini belum bisa tapi untuk floating apps nah jadi lu buka youtube buka whatsapp ini floating apps nya aman dan sekarang kalau kita udah bahas untuk floating apps nya kita langsung bahas aja untuk game turbo nya temen temen nah kita buka nah kalau kalian misalkan ikon game turbo nya gak ada ini berarti di bagian settingan brand game turbo nya di UI nya itu belum diaktifin jadi coba kalian masuk dulu ke keamanan ini kalian masuk terus kalian tinggal scroll aja ke bawah dan sekarang kalian tinggal buka game turbo aja bebas dari fitur umum misalkan gak ada nih ini kan ada game turbo coba di scroll di swipe lagi ini ada game turbo jadi tinggal dibuka aja dulu lah di klik aja temen temen oke jadi disini gue udah masuk ke branda game turbo nya UI nya ya tampilan background sama tampilannya hampir sama dengan versi-versi yang resmi indo ataupun yang versi lama juga kayak gitu untuk monitoring baterai CPU GPU aman games nya juga udah masuk tapi misalkan games kalian gak ada ya tambahnya dari icon plus biasanya itu bakal ke detect lagi kayak biasa nah jadi ini aman kayak gitu ya terus untuk icon setting ataupun pengaturan dari game turbo versi ini kayak biasa fitur game turbo nya tinggal diaktifin aja nah ini pintasan dalam permainan buat kalian yang pengen ada icon game turbo ya ini diaktifin nih yang ini nih fitur ini jadi kalau diaktifin nanti bakal muncul temen temen nah terus di bagian rekomendasi kontennya itu kalian bisa di nonaktifin aja menurut gue sih matiin aja lah biar gak terlalu berat pada toolbooknya nanti terus bagian mode performance ya kayak biasa settingannya mode performa ini ada pengoptimalan wifi kontrol sentuh audio kayak gitu begitu pun pengocongan memori ini bisa kalian masukin ke daftar aplikasi whitelist yang sekiranya memakan RAM biar performance gaming kalian tuh gak ngedrop temen temen terus untuk mode D&D silahkan diaktifin semuanya dan juga pengalaman ditingkatkan juga kalian bisa setting kayak matikan kecerahan otomatis matikan mode baca batasi gerakan sentuhan ya gerakan screenshot sama jangan buka layar notifikasi itu juga bisa kalian custom temen temen terus lebihnya ya settingannya sama aja setelan tambahan disini ada temen temen termasuk game yang kita udah setting ataupun kita tambahin dia bakal ada di bagian setelan tambahan misalkan setelan game ngep ngep itu kalian pengen setting di bagian kontrol sentuhnya kurang responsif ataupun area sentuhannya kurang responsif juga di setiap sudut pojok kiri bawah ataupun di kanan tinggal di custom aja ya jadi kurang lebih kayak gitu doang settingannya sama aja sih gak ada yang beda dan sekarang kita bakal bahas aja langsung ke bagian toolbox game turbo nya nah disini kalian bisa lihat untuk bila sisinya itu ready di sebelah kiri dan kalian misalkan gak ada garis putihnya coba di swipe aja layar kalian ya dari kirinya itu ke sebelah kanan nanti toolbox itu bakal muncul ya toolbox game turbo versi 5.0 bisa dimunculin untuk versi ini grafik fps nya masih aman bisa kita pantau monitoring grafik fps nya termasuk dalam mode performance nah ini toolbox nya jadi kuning ataupun mode balance ataupun mode seimbang toolbox nya jadi biru untuk fitur yang lainnya jangan ganggu screenshot recording terus telan proyeksi kecerahan semuanya ada semua bahkan untuk versi ini ready fitur pengubah suara ataupun voice changer temen temen nah untuk fitur voice changer ini kayak biasa fiturnya masih kayak ya kayak fitur voice changer yang lama ini ada asli perempuan wanita kartun robot dan laki-laki jadi dia bisa merubah untuk suara audio eksternal mic kalian kayak gitu dan yang terakhir mungkin pada settingan floating apps ini kan ada kayak whatsapp facebook instagram misalnya kalian bang gue whatsapp nya gak ada di bagian shortcut coba kalian tinggal scroll ke bawah lu pilih aja di bagian icon plus dia biasanya bakal direct masuk ke pintasan jendela mengambang kayak gini jadi kalian bisa tambahin secara manual aja aplikasi shortcut aplikasi yang pengen tambahin di toolbox game turbo nya kayak gitu nah disini kan whatsapp udah ada misalnya gue hilangin ya whatsapp nah disini bakal ke detect disini nah lu pilih icon plus whatsapp nya sampai masuk sebelah kiri kayak gitu temen temen apapun aplikasinya tiktok browser instagram kayak gitu facebook ataupun yang lainnya telegram sama caranya kayak gini nah selebihnya kalau kalian udah pilih selesai dan selesai ditambahin coba di swipe lagi bila sisinya nanti floating apps nya itu shortcut nya bakal ready nah disini kan whatsapp gak ada tuh hilang tuh ya nah ini bakal ready disini nah whatsapp nya berhasil jadi kalau kalian tap seperti ini whatsapp dia bakal jadi tampilan floating windows jadi bisa sambil settingan lah sambil chattingan settingan lagi chattingan sambil di dalam in game ya dengan tampilan floating apps kayak gini ya simple sih jadi lebih enak intinya sih versi ini toolbox nya aman grafik fps nya aman punya fitur voice changer dan bahkan bisa di swipe dari kanan ataupun dari kiri nice lebihnya untuk performance silahkan aja cobain masing-masing di device kalian dan kalian coba kasih komen komen-komen di kolom komentar video ini gimana performance nya banyak juga sedang di description video bungkus dulu gak usah beli hp baru sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax